Selamat pagi, saat ini saya akan melanjutkan baca kitab Yeremia, yaitu dari Yeremia yang ke-7. Kotbah Yeremia mengenai Ba'ed Suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, Dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Ini Ba'ed Tuhan, Ba'ed Tuhan, Ba'ed Tuhan, Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, Tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti alah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, Dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya, Kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, bersinah, dan bersumpah palsu, Membakar korban kepada Ba'al, dan mengikuti alah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, Di rumah yang atasnya, namaku diserukan, Sambil berkata, Kita selamat, Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang kecil ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku, aku sendiri melihat semuanya, Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang disilu itu, Dimana aku membuat namaku diam dahulu, Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, Karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, Oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, Sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, Dan kamu tidak mau menjawab, Sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, Dan yang kamu andalkan itu, Dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, Dan kepada nenek moyangmu itu, Akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada silu. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, Seperti semua saudaramu, Yakni seluruh keturunan Efraim, Telah kulemparkan. Melawan penyembahan ratu surga. Tetapi engkau, Janganlah berdoa untuk bangsa ini, Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, Dan janganlah desak aku, Sebab, Aku tidak akan mendengarkan engkau, Iadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka, Di kota-kota Yehuda, Dan di jalan-jalan Yerusalem, Anak-anak memumut kayu bakar, Bapak-bapak menyalakan api, Dan perempuan-perempuan meremas adonan, Untuk membuat penganan persembahan, Bagi ratu surga. Dan orang mempersembahkan korban surahan, Kepada alah lain, Dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah, Sebenarnya, Yang mereka sakiti. Demikianlah firman Tuhan, Bukankah hati mereka sendiri, Sehingga mereka menjadi malu, Sebab itu beginilah firman Tuhan alah, Sesungguhnya, Murkaku dan kehangatan amarahku, Akan tercurah ke tempat ini, Ke atas manusia, Ke atas hewan, Ke atas pohon-pohonan di padang, Dan ke atas hasil tanah, Amarah itu akan menyala-nyala, Dengan tidak padam-padam. Melawan ibadah, Tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Alah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu, Kepada korban semelianmu, Dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, Pada waktu aku membawa nenekmu yangmu keluar dari tanah Mesir, Aku tidak mengatakan, Atau memerintahkan kepada mereka, Sesuatu tentang korban bakaran, Dan korban semelian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, Maka aku akan menjadi alamu, Dan kamu akan menjadi umatku, Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, Supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, Dan tidak mau memberi perhatian, Melainkan mereka mengikuti rancangan-ransangan, Dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya, Dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenekmu yangmu keluar, Dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, Para nabi, Hari demi hari, Terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, Dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkoknya, Berbuat lebih jahat, Daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka, Segala perkara ini, Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, Mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, Katakanlah kepada mereka, Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Alah mereka, Dan yang tidak mau menerima penghajaran, Ketulusan mereka sudah lenyap, Sudah hapus dari mulut mereka. Penyembahan berhala dan akibatnya, Cukurlah rambut kepalamu, Dan buanglah, Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit bundul, Sebab Tuhan telah menolak, Dan membuang bangsa, Yang kena murkanya. Sungguh, Orang Yehuda telah melakukan, Apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, Telah menempatkan, Dewa-dewa mereka yang menjijikan, Di rumah yang atasnya, Namaku diserukan ini, Untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan, Bukit pengorbanan, Yang bernama, Topet, Di lembah, Benhinom, Untuk membakar, Anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah, Kuperintahkan, Dan yang tidak pernah timbul, Dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya, Waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, Bahwa orang tidak akan mengatakan lagi, Topet, Dan lembah, Benhinom, Melainkan lembah, Pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Topet, Karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini, Akan menjadi makanan burung-burung di udara, Serta binatang-binatang di bumi, Dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda, Serta di jalan-jalan Yerusalem, Akan kuhentikan suara kegirangan, Dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki, Dan suara pengantin perempuan. Sebab negeri itu, Akan menjadi tempat yang tandus. Saya lanjutkan membaca Yeremia yang ke-8. Pada masa itu, Demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang Raja-Raja Yehuda, Tulang-tulang pemuka-pemukanya, Tulang-tulang imam-imam, Tulang-tulang nabi-nabi, Dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem, Akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka, Dan diserakkan di depan matahari, Di depan bulan, Dan di depan segenap tentara langit, Yang dahulunya dicintai, Diabdi, Diikuti, Ditanyakan, Dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan, Dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini, Akan lebih suka mati daripada hidup, Di segala tempat, Kemana aku menceraiberikan mereka. Demikianlah firman Tuhan, Semesta alam. Dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, Apabila orang jatuh, Masakan ia tidak bangun kembali, Apabila orang berpaling, Masakan ia tidak kembali, Mengapakah bangsa ini berpaling, Berpaling terus-menerus, Mereka berpegang pada tipu, Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, Mereka tidak berkata dengan jujur, Tidak ada yang menyesal, Karena kejahatannya, Dengan mengatakan, Apakah yang telah kulakukan ini, Sambil berlari, Semua mereka berpaling, Seperti kuda yang menceburkan diri, Kedalam pertempuran, Bahkan burung ranggung di udara, Mengetahui musimnya, Burung tekukur, Burung layang-layang, Dan burung bangau, Berpegang pada waktu kembalinya, Tetapi umatku tidak mengetahui, Hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, Kami bijaksana, Dan kami mempunyai taurat Tuhan, Sesungguhnya, Pena palsu, Penyurat, Sudah membuatnya, Menjadi bohong, Orang-orang bijaksana, Akan menjadi malu, Akan terkejut, Dan tertangkap, Sesungguhnya, Mereka telah menolak firman Tuhan, Maka kebijaksanaan, Apakah yang masih ada, Pada mereka, Sebab itu, Aku akan memberikan, Istri-istri mereka, Kepada orang lain, Ladang-ladang mereka, Kepada penjajah, Sesungguhnya, Dari yang kecil, Sampai yang besar, Semuanya, Mengejar untung, Baik nabu, Saya ulangi, Baik nabi, Maupun imam, Semuanya, Melakukan tipu, Mereka mengobati, Luka putri umatku, Dengan memandangnya ringan, Katanya, Dame sejahtera, Dame sejahtera, Tetapi tidak ada, Dame sejahtera, Seharusnya, Mereka merasa malu, Sebab mereka melakukan, Kejijian, Tetapi mereka, Sama sekali, Tidak merasa malu, Dan tidak kenal, Noda mereka, Sebab itu, Mereka akan rebah, Di antara orang-orang yang rebah, Mereka akan tersandung, Jatuh, Pada waktu mereka dihukum, Firman Tuhan, Aku mau memumut, Hasil mereka, Demikianlah, Firman Tuhan, Tetapi, Tidak ada, Buah anggur, Pada pohon anggur, Tidak ada, Buah arah, Pada pohon arah, Dan daunan-daunan, Sudah layu, Sebab itu, Aku akan menetapkan, Bagi mereka, Orang-orang, Yang akan, Melindas mereka, Mengapakah, Kita duduk-duduk saja, Berkumpulah, Dan marilah kita pergi, Ke kota-kota yang berkubu, Dan binasa di sana, Sebab Tuhan Allah kita, Membinasakan kita, Memberi kita minum racun, Sebab kita telah berdosa, Kepada Tuhan, Kita mengharapkan damai, Tetapi, Tidak datang sesuatu yang baik, Mengharapkan waktu kesembuhan, Tetapi, Yang ada, Hanya, Kengerian, Dengus kuda musuh, Terdengar dari, Dan, Karena bunyi ringkik, Kuda jantan mereka, Gemetarlah seluruh negeri, Mereka datang, Dan memakan habis negeri, Dengan isinya, Kota dengan penduduknya, Lihatlah, Aku melepaskan keantaramu, Ular-ular geludak, Yang tidak dapat, Dimanterai, Yang akan memagut, Kamu, Demikianlah, Berman Tuhan, Ratapan atas Yehuda, Dan Yerusalem, Tidak tersembuhkan, Kedukaan, Yang menimpa diriku, Hatiku sakit pedih, Dengar, Seruan putri bangsaku, Minta tolong, Dari negeri yang jauh, Tidak adakah Tuhan, Di Sion, Tidak adakah rajanya, Di dalamnya, Mengapakah mereka, Menimbulkan sakit hatiku, Dengan patung-patung mereka, Dengan dewa-dewa asing, Yang sia-sia, Sudah lewat, Musim menuai, Sudah berakhir, Musim kemarau, Tetapi kita, Belum diselamatkan juga, Karena luka putri bangsaku, Hatiku luka, Aku berkabung, Kedahsatan telah menyergap aku, Tidak adakah, Balsam di Gilead, Tidak adakah tabib disana, Mengapakah belum datang juga, Kesembuhan luka putri bangsaku, Demikianlah, Saya telah membaca, Yerimia, Sampai dengan Yerimia yang ke delapan, Dan saya akan melanjutkan, Membaca Yerimia, Yang selanjutnya, Yerimia 9, Pada kesempatan berikutnya, Sekian, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,